setelah sambung sisip tadi 3 bulan seperti ini ya sobat, rimbun sekali ini juga ada yang cabang bikinan ini, arah ini kan saya kasih, hasil sambungan ini oh ini juga hasil sambungan ya sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya akan memperlihatkan cara masing-masing penyambung, penyambung sancang ya sobat dari bahan dong singkil kalau disini namanya singkang kalau jadi namanya singkang ya sobat sebelum lanjut ke video jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang oke langsung saja ke videonya gimana mas, kita tunjuk mas sebelum nyambung kita sarankan saya hati dulu mas yang kering-kering ini, yang jumi-jumi kering ini potongan kering ini kan kering ini kalau untuk penyambungan sisip bagusnya saya hati dulu, ini kan sudah basah sampai titik yang basah ini sambung sisip mas teniknya lebih mudah sambung sisip mas sama-sama mudah cuma nanti sambungan tahap kedua kita menggunakan tunas yang kita pakai seperti ini nanti kita pakai makanya kita biarkan dan teman-teman jangan lupa pakai yang baru baru katernya yang bersih harus tajam ya sobat kalau tidak tajam rusak langkah berikutnya kita yang berikutnya kita pilih-pilih tunas untuk nyambung yang masih muda mencari tunas-tunas yang masih muda ya sobat kalau bisa yang tunasnya ini yang diketiak daun belum tumbuh kita cari yang seukuran ke tengah-tengah kalau yang kebisaran nanti ini yang calon disambung ya ingat teman-teman karternya harus tajam harus hati-hati untuk pembelahan cambium ini supaya tidak luka luka berat untuk sambungannya nanti dikasih dua mata tunas ya sobat dan usahakan untuk pendek jangan panjang ini usah potongan ya jangan jangan matang disini oh gitu ya mas misalkan pendek biar nanti kalau cambium nutup seperti ori jadinya jangan terlalu panjang ya yang bawah ya sobat dibawah mata tunas pas aja dipasin aja biar nanti pada saat menutup cambiumnya terlihat ori nah seperti itu sobat ini dibelah satu sisi saja tadi mas iya dua sisi ya dua sisi kok yang sini enggak dibelah satu sisi gini loh mas oh yang kulitnya yang kulitnya ini loh yang kulitnya ini hanya dibelah satu sisi terus dipeluek lah kemana dipeluek terus dilebok tidak apa-apa ya saudara paham iya 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 pokoknya intinya itu jangan terlalu panjang kalau pisang ringan kalau kepanjangan nanti hasilnya kurang bagus ya mas kurang bagus kita mau mendekin kalau enggak ada tunasnya gimana iya iya ada juga lagi ini cuma dibelah satu sisi terus dipeluek nah ini sekarang sudah waktunya pengikatan waktunya mengikat janji setia mas hehehe mengikat janji setia kata mas Simo ya tarik yang kuat mas jangan ragu-ragu terus untuk plastiknya dibalik aja dibalik ya kenapa kalau enggak dibalik kenapa mas kalau dibalik itu dia enggak enggak lembek kalau lembek nanti bisa air dari dari penguapan itu bisa mengenai luka sambungan oh gitu itu bisa terjadi pembusuan plastiknya harus dibalik ya sobat seperti ini dibalik ini terserah sobat mau dikasih tiga juga enggak apa-apa dan ini bisa nanti direview lagi nanti saya akan review lagi perkembangannya ya sobat untuk apa ini dong singkel yang udah jadi udah disambung tidak plastik sudah sudah sungkup dua minggu lagi nanti akan saya review ya perkembangannya gimana setelah buka sungkup ya bagi teman-teman yang belum subscribe saya persilahkan tekan tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis enggak dipungut biaya sama sekali dan bisa membantu mendukung channel ini disayat satu kali terus diwek-wek seperti itu ya sobat perhatikan sama-sama belajar ini sobat dan untuk pohon singkel sendiri itu nanamnya sangat mudah misal kita baru dapat kita sambung baru kita tanam enggak apa-apa mas oh gitu jadi kalau soal pohon ini ya sobat sebelum ditanam pun bisa disambung sisip dulu baru ditanam ya maksudnya gitu ya mas kalau yang batang kecil kulitnya kan tipis ada tani begini juga ini ada caranya begini mas gimana mas sini loh taruh untuk batang yang kecil kalau kita buka kulitnya kan tipis enggak bisa enggak bisa seperti itu ya data ini juga ini kalau pakai batang kecil tekniknya seperti ini aja sobat kalau yang khusus besar tadi seperti yang di awal tadi ya kan kulitnya tebal karena kulitnya tebal kalau yang batang kecil otomatis kulitnya akan tipis tekniknya sama seperti tadi saya review saya review pohonnya sobat ya ada motif keroaknya ini wajahnya dari sini mas dari mana mas dari sini wajahnya wajahnya dari situ ini tampak belakang ya sobat ini semi-semi grouping semi grouping dan ada motif keroak keroak ini kalau senior-senior bilang namanya klam gaya klam ya mas ya iya tampak depannya sini sobat model klam mas sini loh oh sini ya iya sini mas nanti yang tampak tiga datang oh oh mas Simo dapat bahan seperti ini dari mana ya mas beli di pekarangan-pekarangan orang oh kalau di sini kan singkel buat masak buat masak ya sobat jadi di daerah-daerah tertentu yang banyak pohon singkel itu di depan-depan rumah banyak oh misal ada tiga pohon itu biasanya kalau kita beli boleh kalau cuma satu pohon di depan rumah nggak boleh mas dibuat masak sendiri ya inilah sobat yang sudah disambung sisip Mas Simo banyak yang berhasil ya sobat pakai cara itu ini buktinya ya sudah besar-besar kamiumnya jalan ya sobat setelah sambung sisip tadi tiga bulan seperti ini ya sobat sobat rimbun sekali ini juga ini ada yang cabang bikinan ini ini arah ini kan saya kasih dari hasil sambungan ini oh ini juga hasil sambungan ya sobat yang bawah itu ya ternyata bisa hidup seperti ori kan iya seperti ori mas dengan cara teknik sambung sisip tapi beda cara lagi ya mas ya beda cara nanti saya akan buatkan videonya lagi ya sobat karena ini disini grimis ini nah ini yang saya maksudkan mas kalau kita kan nggak panjang-panjang mata tunasnya seperti as ori kan oh iya seperti ori ya mas ya gini seperti ori ini jangan panjang-panjang kalau panjang kan nanti tumbuhnya disini misal iya dari sini tumbuhnya disini kan nggak enak nggak enak oke sobat sampai disini dulu pertemuan kita semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen share dan subscribe dan dibunyikan loncengnya juga oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh